Sering kejadian nih, ada warga yang sakit, mau berobat, nggak punya duit, ke FPI. Kadang-kadang FPI ngasih duit, kadang-kadang FPI ngasih surat. Suratnya dibawa ke dokter, jadi diterima. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena, kata Patamrin Tomagola, pintu rumahnya ulama-ulamanya FPI kebuka untuk warga. Jadi orang kalau mau datang bisa. Ya lu mau apa? Ya lu ngobrol sama gue. Nah, yang NU sama Muhammad, ya karena terlalu tinggi dan elitis, warga tuh nggak ke situ. Warga justru ke nama-nama besarnya FPI. Pintu rumahnya ulama-ulamanya FPI kebuka untuk warga. Jadi orang kalau mau datang bisa. Ya lu mau apa? Ya lu ngobrol sama gue. Nah, yang NU sama Muhammad, ya karena terlalu tinggi dan elitis, warga tuh nggak ke situ. Warga justru ke nama-nama besarnya FPI. Jangankan gitu, kita aja nih kelas menengah gitu ya. Gue deh ya, kalau FPI. Kalau Apip sama Fikri kan mungkin nggak sama kayak lu yang lagi nonton. Anda kan kerjanya dikit-dikit, what you want nongkrongnya, beer garden, apalagi gitu kan. Ya tapi maksudnya, kebanyakan kelas menengah, kalau ada yang Assalamualaikum, lu pura-pura kagak ada di rumah. Assalamualaikum, nggak, nggak lu buka pintu. Gue aja kadang-kadang kayak gitu. Ada orang mau minta duit, gue tutup pintunya. Nah ini ada masyarakat lagi butuh bantuan, kita tutup pintu kita, elitis tutup pintu, yang ngebuka siapa? FPI. Makanya mereka pada pro FPI. Makanya FPI ada ketika mereka butuhkan. Makanya gue pernah bilang, bubarin FPI itu gampang. Tapi nggak menyelesaikan masalahnya, karena FPI menyediakan bantuan ketika rakyat lagi butuh. Selama lu nggak ngasih bantuan ketika rakyat lagi butuh, maka rakyat kecil ini akan selalu nyari ormas lain untuk cari bantuan. Jadi kalau lu nggak mau ormas itu nambah terus kekuatan, dan nggak mau itu tambah gede, ya lu juga harus menyelesaikan masalah sosial yang ada di lingkungan lu. Karena ketidakpedulian lu terhadap masalah sosial akan berbalik dalam bentuk permasalahan sosial lagi. Jadi bubarin ormas itu gampang. Karena gue selalu bilang, yang gampang itu biasanya solusi yang salah. Yang susah adalah yang benar. Nah yang gampang adalah bubarin ormas. Yang susah adalah peduli sama masyarakat sekitar. Sebagaimana FPI peduli sama lingkungan terdekatnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.